Intro Kronologi dugaan Boboto di bawah kelakarum beri pengakuan begini Carlos Pena terlalu pede, aku bakal menang di hadapan pendukung Persib Lawan berat Persib di laga tandang ACL2 Persib beri ultimatum keras untuk The Jagmania Dikuti dari tribunjabat.com media sosial Diebohkan dengan kabar dugaan adanya Boboto yang dibawa kelakarum atau ruang ganti Usai pertandingan Persib Bandung vs Sport FC kemarin Usai pertandingan sejumlah Boboto pun mengutarakan kekecewaan mereka Di media sosial ramai cerita Boboto yang mengaku mendapatkan intimidasi dari pemain hingga staff Persib Bandung Awalnya Boboto ramai membicarakan video TikTok yang dibagikan oleh akun at ps underscore guard underscore FC Dimana dalam video tersebut terlihat sejumlah steward dan staff manajemen yang mengawasi tribun penonton usai pertandingan Kemudian seorang steward mengiring seorang supporter dari tribun Dalam narasi yang beredar, supporter tersebut melontarkan kata-kata kasar kepada para pemain karena Persib Bandung kalah Setelah itu, supporter yang didukang merupakan pria dalam video tersebut buka suara ke salah satu akun Instagram melalui direct message Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X at price sales poison, supporter itu mengaku diintimidasi hingga dibawa ke lakeru Supporter itu mengaku peristiwa bermula ketika dirinya merasa emosional dengan menghampiri pemain lalu melontarkan kata-kata kasar Persib Bandung wajib waspada dengan ambisi kebangkitan yang diapungkan Persija Jakarta pada pertemuan pekan ke-6 Liga 1 musim ini Persib akan mencambu Persija di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Senin 23 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Bagi kedua tim, laga ini menjadi momen untuk merasakan kemenangan lagi Setelah kalah 1-3 di kandang PSPS Biak, Persija hanya bermain imbang tanpa gol ketika mencambu Dewa Yunatid di Stadion Gelora Bung Karno Maka pelati Persija Carlos Pena sangat memahami pentingnya laga melawan Persib nanti Dia menyebut ini bukan hanya soal rivalitas tetapi untuk menjadi momentum kembali ke tren positif Terkait persiapan untuk laga selanjutnya, tentu saya tahu seberapa pentingnya laga tersebut Bagaimana besarnya rivalitas melawan Persib dan kami akan mempersiapkannya Ucap juru taktik asal Spanyol itu Meski main tandan, Pena memastikan bahwa timnya akan bangkit setelah gagal menang di kandang sendiri Menurutnya, semua elemen tim memang kecewa karena tidak bisa memberikan hasil terbaik di hadapan The Jack Mania Namun, ia memastikan bahwa Persija pasti berusaha untuk meraih hasil positif di markas Maung Bandung Persib Bandung akan menghadapi match day kedua AAC Champions League itu Dengan bertandang ke markas klub asal China Zhejiang FC Laga Zhejiang FC versus Persib Bandung ini akan berlangsung di Yellow Dragons Sports Center Hangzhou Zhejiang China Pada Kamis 3 Oktober mendatang Pertandingan ini tentu akan menjadi tantangan bagi tim Aswan Bojanodak Untuk membuktikan dirinya layak bertanding di kompetisi Asia Terlebih, saat Persib Bandung harus mengawali laga perdana dengan kekalahan di kandang sendiri dari Port FC Namun, tentunya perlawanan melawan Zhejiang FC pun bukanlah hal yang akan mudah Bahkan Zhejiang FC disebut-sebut sebagai tim kuat di grup F Zhejiang adalah klub yang musim lalu finis di peringkat ketiga kelas main akhir China Super League 2023 Tim yang diasuh Jordi Vinyles asal Spanyol itu berhasil menang sebanyak 16 kali Imbang 7 kali dan kalah 7 kali Zhejiang FC sendiri diperkuat oleh beberapa pemain pengalaman Seperti Franco Andriy Josevic asal Kroasia yang mengembang kapten Tim yang bermarkas di Stadion Yellow Dragons Sports Center ini Tengah dalam match fitness yang ideal karena kompetisi domestik mereka sudah memasuki pekan ke-25 Selain itu, pelatih Jordi Vinyles juga ternyata pernah satu tim dengan mantan pelatih Persib Bandung, Luis Mila Dilansi dari transfer market keduanya, sama-sama pernah membela Barcelona C Tim yang bertanding di divisi ketiga pada musim 1886-1887 Setelah berlagang melawan Port FC di ajang AFC Champions League 2 Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta dalam pertandingan pekan ke-6 Liga 1 musim ini Pertandingan ini menjadi laga kandang ke-4 Persib di musim ini Setelah sebelumnya menjamu PSBS Biak, Arema FC, dan PSIS Semarang Namun seperti laga-laga sebelumnya, pendukung Persija Jakmania tidak diperkenankan hadir secara langsung di stadion Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 8 regulasi Liga 1 musim ini Dan pasal 141 kode disiplin PSAC 2023 yang melarang supporter tim tamu menghadiri pertandingan di kandang lawan Wakil Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat Andang Ruhiat menegaskan Bahwa pelanggaran terhadap regulasi tersebut dapat berujung pada sanksi dari kompis PSSI Untuk kedua tim maupun supporter yang melanggar Pelanggaran regulasi ini bisa berujung hukuman dari kompis PSSI Baik bagi tim maupun supporter yang memaksakan hadir Seperti pertandingan kandang sebelumnya, kamu meminta supporter lawan untuk tidak hadiran di stadion si Jalak Harupat Ujar Andang Andang pun meminta agar Jakmania tidak memaksakan diri untuk datang ke stadion Pihak panitia penyelenggara juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga kehadiran para supporter tamu Andang menegaskan bahwa Persib tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami supporter tim tamu Yang tetap memaksakan datang dan harus ditertibkan oleh pihak keamanan Terima kasih telah menonton!